Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Roger dan Warta Berawal merasa tenang saat lihat teman-teman muslim Kisah Mualaf Roger dan Warta sangat menginspirasi banyak orang Pria yang lahir dari keluarga Tionghoa dan non-muslim ini justru memutuskan menjadi Mualaf tidak lama setelah ibundanya Eeng Wirat Maja Meninggal dunia Pemain sinetron kenamaan tanah air ini pernah tertangkap saat menggunakan narkotika di mobil pribadinya pada 2014 dan membuatnya menjalani rehabilitas Roger dan Warta diduga mengalami overdosis Lantaran ada jarum suntik yang masih menempel di lengannya Setelah bersih dari obat-obatan terlarang Roger dan Warta diketahui kembali ke dunia hiburan dan dipertemukan oleh istrinya Cutmei Rizka dalam sinetron Tujuh Manusia Harimau dan Anak Jalanan Dari sanalah akhirnya tercipta benih-benih cinta antara Roger dan Cutmei Rizka Saat menjalin hubungan asmara dengan Cutmei Rizka, Roger mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam Roger memeluk Islam bukan hanya karena Cutmei Rizka Tetapi juga karena ia juga melihat kehidupan teman-teman dekatnya yang beragam Islam yang membuatnya tersentuh Saya melihat dari teman-teman dekat saya Cara mereka bekerja sehari-hari Cara hidup seorang Muslim Membuat hati saya tersentuh sekali Ujar Roger dan Warta Dikutip dari tayangan kanal Youtube Cinta Quran TV Hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober tahun 2018 Melalui bimbingan Ustadz Insan Moko Ginta Tokoh Yayasan Mualaf Center Roger resmi memeluk Islam Roger mengatakan masuk Islam merupakan pilihan yang tepat Dirinya kini merasa lebih baik dalam banyak hal Yang pasti gue merasa menjadi lebih baik sekarang Islam membuat gue menjadi lebih baik lagi Ungkap Roger dan Warta dalam kanal Youtube Usi Andika Oficial Ketika menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim Ia mendapat ketenangan saat menjalani ibadah Saya ikut merasakan damainya saat sholat Ketenangan yang diberikan untuk diri saya Jelasnya Kini Roger dan Warta dan Cutme Rizka telah menikah dan memiliki dua anak Mereka menikah pada tanggal 17 Agustus tahun 2019 Di Masjid Nurul Huda Medan, Sumatera Utara Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa bada di minutes Sampai jumpazza Bele pants